Bismillahirrahmanirrahim Aku berjumpa kembali dengan Bunda Nining ya Hari ini Bunda baru pulang dari toko teman-temanku ya Nah Bunda baru pulang dari toko belanja Yaitu ini belanjaannya ada di hadapan Bunda teman-teman Nah teman-temanku Bunda mau kasih lihat ya Apa di dalam ini tetapi ada sesuatu Yang memang benar-benar sangat yaitu dibutuhkan teman-teman Bagi kita bekerja yang di Hongkong sebagai muslim ya Nah teman-teman tadi Bunda jalan-jalan di pasar Bunda menemukan sesuatu yang sangat Memang kita butuhkan ya teman-teman ku ya Apa kira-kiranya ya teman-teman Nah yuk tadi Bunda ke pasar itu Cuman beli sesuatu teman-teman ya Tetapi Bunda kasih lihat apa ya di dalam ini ya teman-teman ku Yuk kita buka sebelumnya Bunda buka ini teman-temanku terima kasih yang sudah selalu menonton Dan yang baru jangan lupa subscribe dulu Dan tombol notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan video-video Bunda terbaru Terima kasih Nah teman-teman Bunda tadi ke pasar itu cuma beli ini teman-teman ya Nah ini beli nanas Nanti dimasak ya Biasa-biasa itu dibuat campur-campur apa gitu ya Buat ayam, buat daging sapi, buat Ya pokoknya masakan-masakan Hongkong yang Biasanya buat masak itu ya Daging sapi dan ayam Juga kadang ikan ya Asam manis Biasa dengan paprika dan dikasih nanas Nah teman-temanku Tetapi Bunda begitu jalan-jalan Bunda menemukan sesuatu teman-teman Bunda juga beli kerupuk Kerupuk aneka Indonesia Inak dan gurih Ya Dan tidak lupa Bunda juga membeli Indomie seleraku Nah Ini buat makan Bunda siang teman-teman Selalu ada mie goreng dan indomie kuah Nah bergantian ya teman-teman ku ya Nah yang penting tadi yang Bunda bilang Ini teman-teman Ini ada ayam Teman-teman ku kalau ke supermarket White home Atau Market place Itu ada Ada ini macam dua ya teman-teman ya Ini ayam Ayam goreng yang sudah dibumbuin Siap saji tinggal digoreng gitu aja Nggak usah repot-repot dibumbu Atau bagaimana Nah tinggal kita masak aja Ini Apa ya Yang spesial banget Karena ini halal teman-teman ya Nah Disini ada tulisannya halal Ya Nah ini ayam Ayam yang sudah digoreng Tinggal kita goreng Panasin kembali gitu ya Ini halal Tadi Bunda jalan-jalan dapet ini Dan ini juga Yang Kedua Ini teman-teman ya Nah Ini juga ada Halal Nah ini teman-teman Teman-teman kalau mau beli di periksa Ini ya Halal Jadi ada dua macam Yang satu tulisannya di depan Yang satu ada di belakang ya teman-teman Nah Ini informasi ini Semoga bagi teman-temanku yang membutuhkan Ini ayam halal ya Jadi teman-temanku bisa beli di supermarket ya teman-teman Untuk lauk nasi Untuk lauk mie Dan untuk Apa ya Biasanya kita makan mie ya teman-teman ku ya Kayak Bunda Nini kalau Hari-hari itu sikmin Nah Ancau sikmin Jaumin Yau Apa ini kok Malah bicara kantonis ya Makan mie ya teman-teman ku ya Nah ini Teman-teman ku belanjaannya Ala Indonesia Ada Indomie Walaupun di Hongkong Bunda Nini suka Indomie Seleraku Dan ada kerupu Kerupu aneka Kerupu enak Dan disini ada ayam yang spesial Yaitu Ayam ini adalah halal Ya teman-teman ku ya Ya demikian Informasi dari Bunda Nini Semoga Pertemuan ini Dan informasi ini Bermanfaat Dan memberikan Kemudahan-kemudahan Buat teman-temanku semua Yang khususnya Berada di Hongkong Jadi gak usah takut-takut Kalau libur keliling gitu Teman-teman ya Kita mencari-cari Apa yang memang Kebutuhan kita sendiri Terima kasih Terima kasih sudah bersama Bunda Semoga teman-temanku hari ini Selalu Bahagia bersama keluarga Yang sedang bersama keluarga Dan yang sedang bekerja Atau merantau Diberikan kemudahan-kemudahan Pekerjaan kita oleh Allah SWT Dan khususnya teman-temanku Yang dimanapun Yang sedang Sakit Allah berikan kesembuhan Dan sehat kembali Dan semuanya Diberikan ke lapangan Dan kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati